Halo semua sobat ikan, kembali lagi bersama saya Michael di MyCreate.vlog Ya, kita akhirnya sudah lama tidak nge-vlog, akhirnya saya balik lagi nge-vlog Nah ini kita mau memperkenalkan sebuah fasilitas baru Jadi akhirnya setelah kita vakum lama, kita ngurusin kolam dan segala macam Kita akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah fasilitas baru Kenapa? Karena fasilitas yang di Tres Aquatic itu nanti ke depannya akan direnovasi Dan memang sampai detik ini pun memang masih berjalan ya renovasinya ya Jadi kalau teman-teman datang, ada emang beberapa teman-teman dari rumah datang ke Tres Aquatic itu Memang tempatnya ini sekarang lagi berantakan banget Jadi di sana ada ruangan grooming baru di depan, memang nanti ditujukan untuk ikan-ikan kelas XL semuanya Kalau nggak salah di sana nanti bakal ada sekitar, sorry, 18 aquarium Nah di situ nanti di bagian dalamnya rencananya memang kita akan membuat itu menjadi ruangan tertutup Akhirnya si Michael atau MyCreate ini memutuskan untuk ya udah dah, gue bikin fasilitas sendiri lagi Karena memang kita akan melakukan ekspansi demi ekspansi Karena memang kita juga berkembang gitu dari tahun ke tahun Kelihatannya seperti saknan tapi sebenarnya berkembang Nah ini ada satu buah gudang, memang ini udah gudang lama banget Jadi kalau teman-teman lihat memang bentuknya sekarang ini belum nice lah, belum bagus gimana Nah gudang ini luasnya 600 meteran, terdiri dari 3 lantai Dan di atas ada semacam rooftop lah ya Nah memang proses ini udah berjalan lumayan lama tapi nggak saya update dimanapun Di Instagram, di TikTok nggak ada di update Nah kemarin ini kita ketemu gudang ini memang kondisinya bocor di mana-mana Dan bahkan sampai sekarang kalau teman-teman lihat tuh di plafon-plafonnya tuh masih ada kebocoran Tapi saya mau kasih lihat kalau gudang ini tuh ternyata lumayan luas Karena kita pertama kali pindah gudang, pasti yang kita harus siapin itu adalah filtrasi air Nah ini teman-teman bisa ngikutin setup dari awal ya Jadi di sini kita akhirnya memutuskan untuk pakai air pump Karena air tanahnya itu memang sedikit berwarna ya, sedikit berwarna kuning Dan saya juga nggak tahu kalau misalnya air tanahnya itu berlimpah atau nggak Jadi akhirnya kita memutuskan untuk air pump dan proses pemasangan air pumpnya sendiri Kemarin cukup lama karena kita ngantri dari kantor pumpnya sendiri Itu sekitar satu setengah bulan teman-teman Nah di sini proses filtrasinya sangat simpel Jadi dari air pump itu kita hanya menggunakan satu filter Di dalam filter ujung itu Biasalah teman-teman pasti udah sering lihat namanya FRP itu Itu kita pakai yang namanya karbon ya teman-teman Kenapa kita pakai karbon? Karena kita mau nyerep racun-racunnya yang ada di airnya gitu loh Kalau misalnya ada, nah begitu airnya itu masuk ke tambungan ini Di sini 3 ton, nah kita akan proses lagi dengan reverse osmosis di sini Nah ini kalau nyala TDSnya itu di sini sekitar awal-awal itu 60-an lah 60 atau 70 gitu saya lupa, sorry Nah begitu di filter itu masuk ke sini Ke torrent penambungan air O Itu TDSnya langsung turun ke satu Nah jadi nanti kita akan menggabungkan antara air air O dan air pump yang sudah di filter tadi Untuk menurunkan TDS Di sini saya decide untuk main di TDS sekitar 30-an Jadi kalau tadi TDSnya 60-an itu Jadi kita harus menggabungkan 50% air pumpnya Dan 50% air air O Yang di sini udah disambung nih teman-teman Kalau kelihatan pipa kecil itu Nah itu ada 2 pipa kecil itu Nah itu digabung korsinya setengah-tengah sama-sama dibuka gitu Nah nanti kalau udah digabung masuk ke akuarium sama ke penambungan itu sekitar 30-an Nah di sini ada ruangan untuk tampungan air air kita ya Karena kita bakal pasang akuarium banyak dan mungkin ada pembesaran Karena sebenarnya pump kita juga sudah ada bau-baunya untuk menghasilkan keturunan Nah sekarang kita buat di 8 ton dulu nih Karena tempat ini kita akan mulai dengan 34 akuarium Nanti teman-teman akan lihat Nah nanti kedepannya di sini kita akan buat air jadi itu 16 ton Di awal 16 ton Nah kalau teman-teman mau hitung itu bisa untuk berapa akuarium Kurang lebih satu akuarium itu sekitar 250 liter Jadi teman-teman tinggal bagi 18 ribu dibagi 250 Kurang lebih bisa menampung akuarium segitu banyak Kalau pergantian airnya hanya Eh kalau pergantian airnya 100% Tapi kadang-kadang kita ganti 20% 50% Jadi mungkin bisa lebih ya Dan ini penampungan ini harus kita siapkan lebih banyak Supaya kita nggak pernah kekurangan air Karena memang kalau pelihara arowana itu Siapa yang penting airnya Ini untuk filtrasi dan toren ini kalau nggak salah harganya sekitar 4 jutaan Kalau nggak salah ya Jadi kita udah pakai 6 biji Ya sekitar 25 jutaan Filter RO nya 20 jutaan Setup-setup Jadi ini untuk air mungkin sekitar 50 jutaan sampai 60 jutaan gitu loh Nanti disini saya kasih lihat teman-teman dulu ya layoutnya seadanya Tapi ini belum dibenerin teman-teman Kemarin saya udah mulai cat disini warna putih biasa doang Dan kalau lihat lampunya masih bawaan lampu lama juga Jadi ini bener-bener RO banget nih teman-teman Jadi dari pintu masuk tadi Di sebelah kanan ini nanti saya akan jadikan ruangan yang untuk gudang ya teman-teman Untuk box lah untuk segala macamnya Nah disini nanti yang akan menjadi ruangan mainnya sebenarnya Yang sekarang masih sangat berantakan banget Kalau teman-teman lihat memang plafonnya juga masih hancur Dan memang ini sebenarnya gudangnya bekas bocor ya teman-teman Jadi akhirnya kemarin kita memutuskan untuk Yang antai atasnya itu yang rooftopnya kita pasangin atap Dan kita waterproof ulang Nah yang mesti dikerjakan disini selain pembersihan Kemarin kita udah bersihin tapi kotor lagi Karena di belakang ternyata ada pabrik jeans Dan memang serabut-serabut jeansnya itu masuk lagi Yang bener-bener kita mesti bersihkan itu adalah Pintu ini ya Jadi pintu ini nanti kita akan coba tutup Hari ini juga udah panggil yang mau bantuin kita Nanti kita akan tutup Nah nanti idenya disini itu mau menjadi ruangan grooming stress pembesaran Nah ini belum ada Belum ada gambaran sama sekali Mungkin teman-teman bisa sedikit kasih masukan Buat supaya kita jadi lebih baik ke depannya Nah disini bisa ada akses ke lantai 2 Disitu juga bisa ada akses ke lantai 2 Nah rencananya kita pakai gedung setengah gedung dulu Karena kita gak mau terlalu terburu-buru Karena di gudang test akuatik pun sebenernya disana ada sekitar 250 akuarium ya teman-teman Nah disini kalau misalnya ini kita full-in dan disana full-in udah jadi 200 lagi gitu Jadi kita gak mau terburu-buru Nah kita kasih lihat lagi layout atasnya Habis itu selain itu hari ini kita ada masuk ikan ya Sorry ya teman-teman ini masih berantakan banget gitu Ini pintunya juga masih kita tutup pakai triplex Nah ini lantai 2 nya kurang lebih layout nya sama ya teman-teman ya Nah ini juga perlu pemenahan Penggantian lantai dan segala macemnya Nanti disini akan ada communal space nya Karena disini memang ada space kosong Mungkin tempat kita santai-santai bareng-bareng Untuk yang kerja disini atau segala macem Nah disini sebelah kanannya ada kamar Dan sebelah kirinya ada kamar lagi Nah mungkin bisa dibuat menjadi kantor dan tempat tidur orang-orang disini ya Nah hari ini sih saya akan bawa teman-teman keliling cuma kedua lantai ini Karena memang kita mau fokusin disini dulu teman-teman Nah sekarang kita akan menuju ke ruangan yang kita sudah renov Nah ini memang sirikasnya kalau teman-teman lihat Udah ketahuan ini grupnya kita banget Dari warna ruangannya Dari setup tanknya Nah ini teman-teman bisa lihat Selain kita lihat Selain teman-teman lihat setup tanknya ini Teman-teman juga hari ini akan bisa lihat Ada 15 ekor ikan baru yang akan menjadi koleksi tambahan kita ya Kita udah lama banget gak masukin ikan Nah ini Nah ini jadi ruangan barunya disini Ini apa sekitar berapa meter ya Nah disini sekitar 40 meter aja sih Sebenarnya sangat-sangat-sangat kecil ya Disini nanti akan ada 34 akuarium Kalau teman-teman lihat disini memang udah Ada ikan-ikannya yang udah datang Hari ini kita akan masuk 14 ekor Dan ada satu ekor memang bawaan dari gudang yang lama Dan nanti ini masing-masing Aquarium yang dibawa ini kita akan isi lagi Setelah kita pindahnya bener-bener selesai Jadi rencananya memang disini itu Nanti kita akan mulai dengan 34 akuarium aja Ditujukan untuk Mungkin 10 untuk Kita bagi untuk kita grooming ikan orang Kita bantu komunitas yang memang Tidak punya waktu Atau memang kadang-kadang Kok saya pingin di grooming Koko Karena mungkin Koko ilmunya lebih Lama main alwana atau gimana Itu kita siapin 10 Jadi nanti akan ada 24 ikan yang selalu Kita puter disini Nah nanti kalau semuanya ini udah stabil Rencananya baru yang belakang itu akan kita bangun Nah kalau udah bangun semuanya Kemungkinan besar kalau teman-teman mau main kesini Dan mau ketemu saya Akhirnya bisa Karena sama ini banyak-banyak orang yang mau tanya Sebenarnya kamu mau ketemu dimana sih Sebenarnya kamu mau lihat ikan dimana sih ya Ini nanti akan menjadi sarana buat teman-teman gitu Nah ini ikannya kalau saya jelaskan singkat hari ini itu Kita kembali ke nama partai lagi Kali ini partainya itu adalah nama-nama gaul Jadi teman-teman akan melihat adanya baper Ada mantul Ada halu Ada netting Ada japri Nah jujur pada saat ini saya belum grading ya Ikannya ini belum saya grading Dan memang nanti Jadi sambil teman-teman lihat teman-teman bantu grading ya Kira-kira Yang mana yang bagus Yang mana yang menjadi pilihan teman-teman Paling tidak teman-teman bisa pilih top 5 nya aja Nah selain itu hari ini kita di hadapkan dengan situasi yang kurang enak Ini saya akan buka ke teman-teman juga supaya teman-teman bisa belajar Jadi kalau teman-teman lihat disini ada satu ikan yang memang plastiknya sudah saya bolongin dan sudah saya kasih oksigen Jadi ikan ini Jadi ikan ini pertama kali datang tadi itu kebalik Karena pastinya bocor sekali Jadi sangat penting buat teman-teman kalau packing itu Lapisannya banyak ya Jadi ikan ini tertolong karena masih ada lapisan luar di packingan dia Jadi kalau kita packing biasanya itu teman-teman Tiga kantong pertama atau empat kantong pertama Kita lapisin jadi satu Kita masukin ikannya kita ikat Nah habis itu kalau bisa kita kasih dua pelapis plastik lagi Jadi teman-teman kalau mau packing walaupun nyuruh orang segala macam Teman-teman sekarang punya understanding atau punya pengertian packing ikan yang safe itu seperti apa Nah kalau udah lanjut kembali gimana kok Nah kebetulan hokinya ikan ini stabilnya lumayan cepat lagi Tadi hal yang pertama yang mesti kita lakukan adalah kita harus membalikkan posisi ikan menjadi Supaya dia bisa bangun Nah kalau memangnya dia belum kuat kita pegangin Tapi pegangnya pun jangan terlalu menekan atau jangan terlalu Gimana ya jangan terlalu rusak-gusuk Karena itu bisa membuat silendir dari ikan ini sendiri lepas dan makin lemas dianya Nah kalau tadi kebetulan saya cuma sebentar doang dan dia udah sadar Kalau misalnya amit-amit dia tidak mau bangun seperti ini Teman-teman bisa menggunakan sekat kaca Atau memang kalau memang teman-teman bener-bener gak ada yang namanya kaca atau segala macam Pertolongan pertamanya teman-teman bisa menggunakan aqua yang 1,5 liter untuk dijajarin untuk menjepit ikannya Nah sekarang kita udah masukin oksigen Tapi proses aklimisasi ini akan dilakukan sangat lama karena ikan ini itu kondisinya tidak kuat Maksudnya bukan posisi yang fit pada prima pada seharusnya gitu loh Nah habis itu nanti teman-teman walaupun ikan ini udah bisa berjalan dengan baik Semua ikan ini itu nanti akan dikasih yang namanya obat Saya pakai dari stress guard ya supaya menjaga lendirnya tidak rontok lagi Dan recovery-nya atau adaptasinya berjalan dengan baik Kalau tentang pengoplosan ikan teman-teman udah tahu Karena teman-teman udah nonton kita lama harusnya sudah wajar Ini air disini suhunya sangat dingin sekali Mungkin ada di 26 derajat celcius Jadi kita rendam ikannya selama 45 menit Dan melakukan pengoplosan 15 menit dikali 4 Jadi sebenarnya pelepasan ikan ini kita memakan 1,5 jam Nah buat teman-teman yang nanya setup ruangan baru itu seperti apa Dari pertama tadi kita udah ngomongin air Kalau disini kita selalu pakai yang namanya panel listrik ini Karena kita gak mau setiap kali orang datang kita harus ganti lampunya satu-satu Jadi disini kita udah pasangin per tiga 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 Ini yang untuk pompa ini yang untuk tanning ini yang untuk lampu view ya Jadinya kalau kita mau nyalain lampu view ya tinggal cetek-cetek gitu Jadi kalau misalnya teman-teman datang kan cepet sekali kita pergantiannya Nah ini teman-teman bisa siapkan Nah dari panel listrik ini di masing-masing akuarium itu nanti ya seperti tadi Satu MCB itu akan ada satu titik Jadi akan ada tiga titik Buat teman-teman pakai Nah itu teman-teman yang siapkan Dan yang terpenting adalah jalur pengisian air Dan jalur buang air teman-teman Tuh Nah udah gitu dulu dan disini dilengkapi dengan AC juga Kalau teman-teman mau tahu disini saya pakai AC Samsung yang wind free Karena saya udah mencoba beberapa banyak jenis AC Ternyata ini yang lumayan powerful ya Disini kita pasang suhunya hanya 23 derajat Tapi kenyataannya sudah cukup Jadi maksudnya kita gak perlu pakai kipas lagi untuk membuat udara di aquarium sejuk Nah so far kita sampai disini dulu ceritanya Biarkan saya melanjutkan proses aklimisasi ini Dan kita lepas ikannya dan kita lihat bersama-sama teman-teman Thank you Ya akhirnya kita sudah selesai teman-teman ngeluarin Mohon maaf kalau misalnya ruangannya agak gelap Karena kita mementingkan kenyamanan ikan dulu Karena baru nyampe biasanya dia gak suka kalau terlalu ke ekspor sama cahaya Nah ini update ya untuk ikan yang tadinya kebalik Sudah berenang dengan normal walaupun belum 100% beradaptasi ya teman-teman Jadi akhirnya tadi kita memutuskan untuk kasih heater Kasih Cipro sama kita kasih stress guard Jadi beberapa obat yang harus ada di rumah teman-teman itu Salah satunya adalah Ciprofosaksin, Dumex, Santrima, dan stress guard Ini juga paling penting Nah yang terakhir jangan lupa punya tabung oksigen walaupun kecil-kecil seperti ini ya teman-teman ya Jadi ini udah harusnya sih masih milik Nah kita mulai dari ikan-ikan yang udah kita lepas ini kita secara random ngelepasnya Jadi kita gak atur ikan yang ada pertama ini adalah namanya si AFK Dia baru masuk Dia tadi tempat muntah juga di plastik Teman-teman kalau ngeliat dia juga berenangnya masih belum bagus ya Dan juga mulutnya kadang-kadang masih kayak Kayak orang mau muntah gitu Kayak eh eh nah itu biasanya Kita harus kasih dia heater sama si Cipro ini Supaya dia berenangnya tuh bisa gak ngambang-ngambang gini loh Ini kan masih setengah ngambang-ngambang Tapi kurang lebih teman-teman bisa liat ya ini Yang pertama tanggal penonjol di dayungnya Jadi teman-teman liat ini Saya gak tau kalau kita ngomongnya sih Batman ya Cuman saya gak tau bahasa benernya apa Tapi ini salah satu ikan yang menurut saya akan menjadi sangat oke ketika dibesarkan Karena mempunyai dua spek yang bagus Karena di dayungnya ini ada bermotif dan di ekornya juga Kalau teman-teman liat ini motifnya udah mulai keluar Nanti dia semakin gede nanti dia akan menjadi semakin payung ya teman-teman ya Gitu Kalau untuk spek warnanya teman-teman bisa komen bantu nilai di bawah Tapi kalau teman-teman liat ini ekornya closenya sampai nempel ya teman-teman ya Nah ini namanya AFK 42 cm Nah ini ada si goes yang paling kecil diantara kawanannya teman-teman 30 cm Teman-teman bisa lihat sendiri Apakah si goes ini menjadi dambahan hati teman-teman di rumah Salah satu yang menonjol di goes ini kalau misalnya saya lihat sekilas adalah ekornya juga ya teman-teman ya Ekornya walaupun kecil dia close nempel Maksudnya walaupun kecil itu bukan ekornya kecil walaupun badannya kecil Tapi ekornya lumayan Jadi ini kita tujuannya hari ini udah lama banget gak si oke si ikan-ikan kita Sehari ini kita datang memang hanya 15 ekor teman-teman Tapi nanti ke depannya kita mau datang lagi Total ikan yang akan datang kurang lebih sekitar 60 ekor ya teman-teman Nanti teman-teman ikutin mood aja vlognya Nah ini ada buffer nih Nah si buffer ini badannya agak sedikit panjang 45 cm Dan kalau kita lihat ya wajar lah namanya penginiman ada titiknya copot satu Tapi si buffer ini dayungnya juga volume juga enak sekali ya kalau teman-teman lihat Dia agak gede Dan kalau teman-teman lihat ikan disini baru datang semuanya agak kurus itu wajar Karena kuasanya itu kita bikin 10 hari atau bahkan lebih gitu loh Nah jadi ini si buffer ya Kita kayaknya kok terhajal sama ikan-ikan yang agak kecil ya disini ya Ini ada ambiar namanya ambiar Ini si ambiar ini juga salah satu yang lumayan kecil dari partainya Tapi kalau diukur ternyata dia 42 cm Jadi yang paling kecil di partainya itu 39 cm Tapi yang paling gede itu 44 cm 44-45 cm ya teman-teman ya Jadi memang kalau kita prihara ikan secara besar itu gak bisa hampir semuanya rata Pasti ada yang jadi lebih kecil sendiri Ini si ambiar terus ini ada netting nih Kalau ini sebenarnya saya lumayan suka ya teman-teman ikannya Si netting ini Kalau saya lihat Dia ekornya Kibasnya bagus Gede Tapi sayangnya belum ada motifnya ya Saya gak tahu bakal tumbuh motif atau enggak Dayungnya juga bagus Nah mohon maaf juga kalau misalnya videonya ini agak sedikit Here and there karena ikannya juga baru dilepas Tapi teman-teman bisa lihat lah kurang lebihnya Ini si netting ya Nah ini ada ikan namanya santuy Nah ini juga salah satu yang menurut saya ya Gak tahu kalau saya suka gitu Karena memang ekornya ini nanti juga akan ada tumbuh motifnya ya Terus badannya juga cenderung lebih pendek daripada yang sebelum-sebelumnya Tapi semuanya punya kesamaan dayungnya itu kali ini volumenya bagus lah Volumenya bagus Bakat warnanya juga kayak bagus Tingkat konsistensi ekornya juga semua hampir mirip-mirip semua Kalau dibilang ekornya kecil hampir gak ada yang kecil ya Di kali ini ya teman-teman ya Nanti teman-teman bisa bandingin ketika ikan-tikan ini sudah beradaptasi Di Populi kita masih punya rezeki atau punya kesempatan untuk kasih dati ini ke teman-teman Nah ini Japri Si Japri ini juga sama Gak tahu kenapa ya kita lepas di sederetan ada yang kecil banyak Tapi gak direncanakan sih sebenernya Nah ini badannya ini panjangnya masih 42 cm lah 42 cm Nah kalau Makanya bingung kadang-kadang kayak gini kan ikan baru nyampe ya Berangnya masih kurang bagus gitu Tapi kadang-kadang tiba-tiba dia berangnya bagus lagi gitu Saya juga bingung Nah kayak gitu kan ekornya kelihatan bagus lagi semuanya Nah jadi teman-teman coba belajar menilai ikan dari pas pertama kali dia datang Dan semua ini direndahin ada gunanya Karena dia dari perjalanan jauh ya teman-teman Kalau kita kasih dia tinggi yang terlalu tinggi Tekanan airnya cukup tinggi nanti dia capek Jadi kita bikin semuanya rendah Kalau teman-teman perhatiin ini hanya 22 cm Nah karena satu jengkel saya itu 2 cm Gitu Nah ini Mager nih si Mager Konotasinya agak kurang bagus ya Males gerak tapi Ikannya sih tidak Tidak jelek Kali ini partai ini kita highlight di ekornya ya Jadi memang benar-benar ekornya itu besar dan close-close sampai nempel teman-teman Karena belum adaptasi aja dia udah kelihatan gitu Nah sayangnya ada satu insiden lagi Mungkin karena ini ikan partai jadi ada yang berantem Namanya si Modus Modus ini ekornya kepotong Mungkin belum dipotong secara profesional ya Maksudnya bukan sengaja dipotong Jadi dia numbuhnya tuh kacau tuh Jadi ada bagian yang nggak numbuh ekornya Nanti kita harus tahan si Modus ini lebih lama lagi Untuk pemulihan Padahal sayang banget nih ini salah satu ikan favorit saya juga nih Karena kalau dilihat ekor, ekornya serang sekali ya Terus dayongnya juga bagus Dan ini bakat warnanya menurut saya bakal lumayan kurang ajar yang ini nih Modus nih Jadi kalau temen-temen yang di rumah pernah ngikutin vlog saya itu Kalau tahu 7-up Saya bilang bakat warnanya lumayan bagus dan spesial Ini adalah salah satu ikan yang menurut saya bakatnya bakal kurang ajar gitu Jadi ya nggak tahu lah kita kan namanya pemain ikan punya feeling Karena kita udah melihat jenis-jenis listrik berkali-kali Saya nggak tahu kalau di kamera kelihatan atau enggak Tapi kayak beginilah kurang lebih ikan-ikan yang kayaknya warnanya bakal kurang ajar gitu Jadi dia ada siluet ungunya Ada siluet emasnya gitu temen-temen Nah kita masuk ke 3 ikan terakhir atau 4 ikan terakhir 4 kayaknya Anjay tadi udah belum? Kayaknya 4 deh temen-temen Ini si Anjay ini Ini si Anjay ini memang benar-benar Anjay Jadi Luar biasa juga sih kayaknya Nah tuh temen-temen lihat Nah kalau dibandingin sama yang tadi itu Karakter warnanya ini agak berbeda ya si Anjay ini ya Kalau si Anjay ini agak lebih Kita lihat lebih Doh Lebih kayak Putih gitu loh Tapi apakah ikan ini bisa merah atau enggak Ya kita Tetap bilang Semua ikan supran pasti bisa merah Nanti Kalau Untuk pembuktian Kayaknya si Anjay ini akan kita tanning Nah rencananya Tanning pertama kalinya kita akan pakai Benar-benar soft tanning Karena Dengan warna yang pucat gini Ini kita mau Numbuhin warnanya pelan-pelan gitu Gak mau terlalu cepat Nanti Kalau terlalu cepat biasanya Ada fase dimana Ikan ini warnanya stark Gitu Kalau Anjay sih kayaknya bagus di dayungnya ya Nah ini si Gajebo Gak jelas Bo Ini juga Oke temen-temen nilailah Ini udah 3 ikat terakhir Temen-temen pantau Nah ini juga ada namanya Halu Si Halu ini tadi agak nungging Kita udah kasih heater Kita udah kasih Obat Temen-temen juga bisa lihat Dan ikat terakhir kita Adalah si Bucin Sebenernya kalau dari semuanya Yang paling saya sayang So far adalah si Bucin ini Jadi Kalau saya bilang secara overall Si Bucin ini Mewakili semua gitu loh Jadi Eekornya Besar Dayungnya juga Sebenernya Volumenya bagus Sayang kurang panjang sedikit aja Tapi Overall bener-bener Saya suka Nah ini juga sama Kelihatan warnanya ini Akan Kurang ajar juga gitu Nah Mungkin bisa di zoom gak ya sisiknya Biar bisa kelihatan ya Jadi warna sisiknya tuh Dari awal udah kelihatan nih Dari temen-temennya dia warnanya memang Paling outstanding sendiri ya Kayaknya ya Kalau kita lihat dari tadi Yang ada Bercak Orem di pipinya Sama ringnya udah muncul sendiri tuh Kayaknya Cuman ikan ini gitu loh Jadi Saya menyimpulkan Hari ini Kayaknya Dua ikan yang warnanya bakal spesial adalah Si Siapa jadi namanya Modus sama Bucin Tapi gue gak tau ya Ini kan masih feeling awal Jadi temen-temen nanti Bisa Berargumentasi juga Di kolom komentar Nah paling hari ini Kita Cuman sekedar Sneak peek Kira-kira ke depannya Si Mike Red ini Bakal gimana Ya saya kasih tau Sekarang Mike Red kan slogan nya Adalah House of Dragon Sekarang kita mempunyai House of Dragon Yang Sudah Lebih menetap lagi Dan Lebih Bisa dibikin banyak Masif lah gitu Nah tapi saya juga Nanti akan ada di Tresla Aquatic Dan ada di satu tempat lagi Yang nanti temen-temen pasti Kaget Sebenernya saya udah Sedikit sounding juga Tapi Temen-temen Bisa tembak kira-kira Si Mike Red ini bakal kemana ya Jadi kita bakal ada di Kata kuncinya Kalo dikasih tau ketauan Kita ada di Jakarta Barat Tangerang Sihanjur Terus nanti terakhir kali Kita akan ada di daerah Yang namanya depannya B Eh Kita bakal ada di daerah Yang namanya depannya huruf S Kira-kira dimana itu temen-temen Nah Itu huruf S Akan kita refill Dua minggu lagi Kira-kira temen-temen yang bisa Nebak Saya bakal ada Kejutan khusus buat temen-temen Ketik di kolom komentar ya Di Saya bakal ada di daerah Yang namanya S Dan kira-kira Kita bakal Berkolaborasi Dengan brand apa Hahaha Yaudah kayak gitu aja Jangan lupa like Comment dan subscribe Karena semuanya itu gratis Karena Saya juga kepingin ke 50.000 subscriber Karena gak nyampe-nyampe nih Dan Terimakasih udah Menonton Thank you for watching me Mike Sampai jumpa di episode berikutnya 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 Sampai jumpa di episode berikutnya